Berhadap COVID-19 ini, kita tahu bahwa COVID-19 ada lima protokol dan kita semua paham bahwa protokol yang pertama adalah protokol kesehatan, yang kedua protokol umum dan transportasi, yang ketiga protokol komunikasi, keempat protokol area pendidikan, yang kelima perbatasan. Yang untuk pendidikan kita sudah lakukan, Bapak Bati telah memberikan edaran atau surat perintah bahwa belajar di rumah. Untuk area perbatasan, kita telah bikin posko perbatasan sanggau sekadau di Sumai Kunit dan sekadau cintang di Tampang Sambas. Ini sudah berjalan tiga hari Pak, mudah-mudahan tidak masuk virus-virus yang keskadau. Untuk protokol kesehatan, maka protokol kesehatan ini ada empat tahap, yang pertama ODR, orang dalam risiko, termasuk kita, petugas ini semua dalam risiko. Boleh karena itu Bapak Ibu semua sekarang sudah pakai masker. Sehingga kita menjaga bahwa kita jaga siapa itu. Jadi penuhat atau tertulat. Yang kedua, ODP, orang dalam kemantauan. Di dalamnya ada orang tanpa gejala. Jadi dari mana-mana dia pergi, tapi tidak ada gejala COVID, tapi dia juga bisa jadi carrier untuk COVID ini. Yang ketiga, BDP, pasien dalam pengawasan. Kita sudah ada BDP kemarin satu, sudah kita kirim ke mana ketunjukkan, dan dengan berat hati, beliau telah meninggalkan kita. Sudah diperlukan sejarah COVID-19 di sungai. Dan yang keempat, pasien dikatakan sesungguh. Yang selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan ini, kita ada anggaran. Pertama, anggaran repugusing sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 2020, bahwa kita suruh merepugusing tiga hal, membiaya tiga hal. Yang pertama, bidang kesehatan. Kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang pengamanan sosial. Ini diambil dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBD kita, direfokuskan kegiatan ini. Untuk kegiatan ini, bidang ekonomi ini adalah kegiatan repugusing dari kegiatan sekalian darah dan SKBD. Maka, untuk sempaku ini, menunya ada empat, beras 10 milobat, indomie satu dus, terus minyak goreng satu dus, dan yang satunya lagi, telur satu rak. Jadi ada empat, dengan jumlah masing-masing kejamatan 400. Jadi, semuanya 2.800. Hanya ini karena COVID ini kebersamaan, maka tugasnya dibagi dua. Tugas Pak Jaman mencari orang yang terdampak sebanyak 300 orang. Kabupaten melalui kutus tugasnya mencari 700 orang. Kalau Kabupaten lebih berat lagi, berutama orang yang kita isolasi secara tetap. Itu harus kita bantu. terus yang terdampak UMKM. Yang ketiga, berkandakan kita media, kutawan, sekadau, Iwas dan Iwo ini agar kita bantu dengan paket ini. Maka hari ini secara simbolis kita serahkan kepada Pak Jaman 7 kejamatan dan hari ini langsung diantar 4. Bupati 3 kejamatan dulu, 3 berita. Ditang Lilir, Tanggung Litang, dan Ditang Kulu. Besok, RTM Rawat Taman Mahab. Terima kasih telah menonton!